Intro Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi rotasi bumi dan dampaknya bagi kehidupan. Dahulu orang-orang tidak menyadari bahwa bumi bergerak memutar atau berotasi. Mereka mengira bahwa benda-benda langitlah yang bergerak mengelilingi bumi. Dan hal ini diperkuat dengan perasaan bahwa mereka tidak merasakan gerak akibat rotasi bumi. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ilmuwan mulai menyadari perputaran bumi ini. Bukti bahwa bumi berputar pada porosnya ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Perancis bernama Leon Foucault pada tahun 1851. Ia menggunakan sebuah pandulum raksasa yang dikenal sebagai pandulum Foucault. Bandul atau pandulum tersebut akan berayun untuk waktu yang lama dan selama itu dapat diamati gerak memutar. Foucault pandulum akan berputar dengan kecepatan sama dengan 360 derajat dikali Sinti. Arah perputarannya searah jarum jam di bumi bagian utara dan berlawanan jarum jam di bumi bagian selatan. Dengan demikian eksperimen ini berhasil membuktikan gerak rotasi bumi. Rotasi bumi sendiri adalah perputaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur selama 23 jam 56 menit 4 detik atau dalam kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Tapi kenapa ya kita tidak merasakan perputarannya? Kita yang berada di bumi sebenarnya berputar dengan kecepatan 1670 km per jam. Kita tidak merasakan perputaran bumi karena adanya gravitasi atau gaya tarik bumi. Jadi gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi sehingga kita tidak akan terlempar ke luar angkasa. Nah, kita sudah tahu bahwa bumi ini berotasi pada porosnya. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan gerak rotasi bumi? Nah, dalam sudut pandang fisika, rotasi dapat dijelaskan sebagai perputaran beberapa elemen masa yang saling terkait dalam suatu poros. Dari analisa tersebut, diketahui bahwa penyebab rotasi bumi adalah adanya dorongan yang berasal dari dalam dan luar bumi. Ada pun faktor dari luar penyebab rotasi bumi yang pertama adalah dorongan dan tumbukan yang terjadi pada saat awal proses penciptaan alam semesta. Yang kedua, interaksi antara gaya gravitasi planet bumi dengan matahari dan berbagai objek langit lainnya. Yang ketiga, proses atmosfer dan pergerakan arus laut. Nah, ada pun faktor dari dalamnya yaitu redistribusi masa bumi dan gerakan aliran logam panas di dalam inti bumi. Rotasi bumi ini tidak pernah berhenti dari awal terciptanya sampai saat ini. Hal ini disebabkan karena di luar angkasa tidak ada gaya gesek. Sehingga, energi kinetik rotasi tersebut terus menerus terjaga dan rotasi akan terus terjadi. Lalu, apa saja dampak rotasi bumi bagi kehidupan di bumi? Rotasi bumi menimbulkan berbagai dampak sebagai berikut. Yang pertama, peredaran semua harian benda-benda langit. Kita yang berada di bumi merasakan seolah-olah matahari, bulan, planet-planet, dan benda langit lain terbit dari timur dan tendelam di barat. Akan tetapi, fenomena yang sebenarnya terjadi adalah planet bumi berputar pada porosnya atau berotasi dari barat ke timur yang mengakibatkan benda-benda langit tanpa melakukan peredaran semua harian dari barat ke timur. Nah, gejala gerakan semu lain yang dapat kita rasakan akibat rotasi bumi adalah ketika kita berada di dalam kendaraan yang sedang melaju. Kita dapat melihat pohon-pohon, tiang listrik, dan rumah-rumah bergerak ke belakang menjauhi kita. Gejala ini menunjukkan dampak rotasi berupa gerakan semu. Yang kedua, pergantian siang dan malam Rotasi bumi menyebabkan bagian planet bumi yang berhadapan langsung dengan matahari akan mendapat sinar matahari sehingga akan mengalami siang. Sedangkan bagian planet bumi sebaliknya yang tidak mendapatkan sinar matahari akan mengalami malam. Pergantian siang menjadi malam atau malam menjadi siang terjadi secara perlahan. Daerah yang berada di sebelah timur akan mengalami siang lebih dahulu daripada daerah yang berada di sebelah barat. Selanjutnya, perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional. Rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Garis bujur digunakan sebagai dasar penentuan waktu. Garis bujur adalah garis hayal yang sejajar dengan garis kutub utara ke kutub selatan. Pembagian waktu berdasarkan garis bujur ditetapkan dengan acuan garis bujur 0 derajat yang melintas di kota Greenwich. Tempat-tempat yang berbeda bujur 1 derajat akan memiliki perbedaan waktu 4 menit atau berbeda 1 jam dalam 15 derajat garis bujur. Nah, di sebelah barat kota Greenwich ini akan lebih lambat 1 jam. Sementara itu, di sebelah timur akan lebih cepat 1 jam. Selanjutnya, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Bumi yang berotasi menimbulkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal mengakibatkan bumi pepat di bagian kutub. Garis tengah di bagian kutub lebih pendek dibandingkan pada bagian ekuator. Perbedaan garis tengah ini mengakibatkan adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi sesuai hukum Newton. Gravitasi di daerah kutub akan lebih besar daripada di daerah ekuator. Nah, dengan adanya perbedaan gravitasi bumi ini berpengaruh pada penentuan kecepatan satelit yang mengorbit bumi dan tinggi terbangnya. Selanjutnya, pembelokan arah angin. Jika kita mengacu pada hukum Boyz Balot, angin atau udara akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang bertekanan rendah. Oleh karena itu, seharusnya angin akan bergerak dari daerah kutub yang mempunyai tekanan tinggi ke daerah katulistiwa yang tekanannya lebih rendah. Akan tetapi, akibat dari adanya rotasi bumi pada belahan bumi bagian utara, angin akan berbelok ke kanan. Sebaliknya, pada belahan bumi bagian selatan akan dibelokkan ke kiri. Nah, gejala ini disebabkan karena pengaruh gaya koriolis yang ditimbulkan sebagai dampak dari rotasi bumi dan gerakan benda relatif terhadap permukaan bumi. Pembelokan arah angin akan berdampak pada penyimpangan penerbangan. Oleh karena itu, penerbangan pesawat perlu dipantau agar jalurnya sesuai tujuan. Selanjutnya, pembelokan arus laut. Arus laut digerakkan angin yang berhembus di permukaan laut. Arah arus laut mengalami pembelokan akibat pengaruh pembelokan arah angin yang disebabkan rotasi bumi. Di belahan bumi selatan, arah arus laut berputar searah jarum jam. Sebaliknya, di belahan bumi utara, arah arus laut berputar berlawanan arah jarum jam. Pembelokan arus laut berdampak pada penyimpangan arah pelayaran kapal-kapal yang melintasi samudera luas. Upaya untuk mengatasi penyimpangan tersebut adalah kapal perlu mengatur arah jalur tujuan. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai rotasi bumi dan dampaknya bagi kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.